Hai turnamen catur US Open tahun 1957 Ubi Fischer megang putih berhadapan dengan Edward Stipans partai catur ini diawali dengan variasi naga pada pertahanan Sicilia selanjutnya Bobby Fischer melangkahkan gajah ke e3 kuda hitam c6 pion F3 Fian Seto gajah di G7 menteri putih D2 hitam rokado pendek gajah terang putih ke c4 pion hitam a6 dan setelah Fischer melakukan rokado panjang Edward Stipans melangkahkan menteri ke c7 Fischer kemudian memundurkan gajah ke b3 pion b5 kuda makan kuda di c6 dibalas dengan menteri makan kuda-kuda putih D5 menyerang pion e7 jika sekarang hitam melangkahkan kuda makan kuda di D5 maka gajah makan kuda dan benteng hitam akan tumbang karena alasan itulah pada game aslinya di posisi ini hitam memilih mengamankan raja ke petak h8 langkah selanjutnya dari Fisher adalah kuda makan kuda f6 jika sekarang hitam memakan kuda memakan kuda putih dengan pion ataupun dengan gajah maka gajah putih D5 mendapatkan benteng hitam oleh sebab itu pada permainan aslinya di posisi ini hitam memilih langkah pion ke e6 langkah selanjutnya pion dari Bobby Fisher adalah gajah ke h6 hitam respon dengan gajah ke b7 karena jika sekarang hitam melangkahkan gajah makan kuda maka gajah makan benteng di f8 tentu hal itu tak terjadi karena pada posisi ini hitam memilih langkah langkah gajah ke b7 Fisher selanjutnya melakukan skak dengan gajah makan gajah di g7 yang dibalas dengan raja makan gajah sekaligus menyerang kuda kuda mundur ke g4 kemudian pion f5 kembali menyerang kuda pion makan pion di f5 hitam membalas dengan benteng makan pion menteri putih makan pion d6 hitam respon dengan mendorong pion h5 lagi-lagi menyerang kuda Bobby Fisher selanjutnya melangkahkan menteri ke e7 skak hitam menutup skak dengan benteng ke f7 namun secara simpel Fisher melangkahkan menteri makan benteng di f7 skak raja makan menteri langsung dibalas dengan Royal Fork kuda ke e5 dan setelah raja bergeser ke e7 Fisher melangkahkan benteng kuda makan kuda makan menteri skak pada titik ini sebenarnya hitam sudah kalah namun Edward Stephans masih mencoba beruntungan dengan melangkahkan gajah makan kuda di c6 Fisher kemudian melangkahkan benteng h ke e1 menyerang pion di e6 hitam melindungi pion dengan gajah ke d7 namun setelah Fischer melangkahkan benteng makan gajah hitam Edward Stephans akhirnya menyerah hitam terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan tentu saja seorang Bobby Fisher akan dengan mudah memenangkan permainan permainan Hai